Masmur 53 ayat 1-7 Kebobrokan manusia Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekalianya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah. Disanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu, mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yaakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Ya Tuhan, kami datang dengan ungkapan syukur untuk semua bukti kasih setia dan kemurahan-Mu yang sungguh nyata di sepanjang perjalanan hidup kami. Namun kami sadar, bahwa di atas kebesaran kasih setiamu itu, masih terselip salah dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ketika kami menunjukkan kebebrokan dan kebebalan kami dalam berpikir, berkata, maupun berbuat. Kami lebih memilih untuk mendengarkan suara hati kami sendiri daripada mendengar suaramu Tuhan. Kami lebih memilih untuk memuaskan keinginan-keinginan kami daripada menyenangkan hatimu. Malam hari ini, sabdamu meneguhkan kami, menyadarkan kami, dan memanggil kami kembali untuk ada dalam perjuangan supaya kami berkenan kepadamu. Tolonglah kami dengan kuasa rohmu yang kudus supaya kami terus berdiri sebagai anak-anakmu yang kekasih. Terima kasih ya Bapak di dalam surga. Kami menaikan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.